Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Para bajuang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Ya mantap jiwa Dan jangan lupa ya kan kawan Tetap secangkir kopi Harus selalu ada Buat menemani Pagi menjelang siang Anda memantau market Yang arahnya mulai lagi Enak dipandang ya teman-teman Dimana semuanya sudah ijo-ijo-ijo ya Walaupun rasa sanggup Tapi kalau ijo Rasanya gak bikin semaput Seperti itu teman-teman ya Mantap jiwa Oke teman-teman Disini kita akan membahas Perihal si Luna Klasik Teman-teman Dimana disini Ada bocoran Ya ini dari orang dalam Foundernya Terra Luna Ya gitu teman-teman Intinya Orang dalam dari tim Terra Luna Itu sendiri Membocorkan perihal Kedepannya Tentang Apa Luna Klasik ini Akan seperti apa Seperti itu teman-teman Dan jadi Kalau kita lihat Di chartnya Memang dia Mengalami penurunan Terus-menerus Kayak gitu teman-teman Ya mengalami Down-down Dan selalu down Ini di Karena kan memang Tingkat kepercayaan Dari investor ini Sudah mulai menurun Kayak gitu teman-teman Atau alias mereka Mungkin sudah tidak Percaya dengan Luna Klasik Dan sebagainya Karena tingkah Laku oleh Si Dokun Itu sendiri Nah dan disini Orang dalam Daripada Terra Luna Itu juga Membocorkan perihal Kedepannya nih Terra Klasik Akan seperti apa ya Langsung saja Kita ulik Beritanya Teman-teman ya Nah kalau kita Lihat disini Teman-teman ya Ini bocoran Dari orang dalam Terra Luna Klasik Tidak memiliki Masa depan Nah sudah Dijelaskan Kata orang dalam Terraform Lab Teman-teman Jadi ini orang Dalamnya sendiri Bilang bahwasannya Terra Luna Klasik itu Tidak memiliki Masa depan Nah jadi Disini Dijelaskan juga Dalam serangkaian Wawancara Sekelompok orang dalam Mengungkapkan bahwa Dokun CEO Terraform Lab TFL Paling sedikit Terlibat dalam Ruang perang Yang dilambagakan Sebelum peluncuran Rantai Terra Baru Terra 2.0 Jadi sebelum Peluncuran Terra 2.0 Ini teman-teman Itu Si Dokun Itu memiliki Apa ya Keterlibatan Yang sangat Sedikit Atau alias Bisa dikatakan Ya mungkin Tidak terlalu Terlibat Banyak Perihal Ini Jadi ini Adalah Validator Luna Verifikasi Yang terlibat Dalam peluncuran Rantai baru Dan disini Berdasarkan Log Obrolan Validator Torchchime Maximilic Dan PVC Mengatakan Ada masalah Signifikan Dengan proses Penanganan Krisis Terra Mereka Mencatat bahwa Selama Krisis Mereka Kehilingan Sebagian Besar Kekayaan Bersih Mereka Ya bukan Cuman Mereka Investor Investor Yang Membeli Terra Luna Terra Luna Klasik Otomatis Mengalami Kerugian Yang cukup Besar Bukan Orang-orang Dalam Yang memiliki Kerugian Terima Dan disini Grup Tersebut Tersebut Mengatakan Bahwa Mereka Telah Membagikan Kata Kelola Tata Kelola Onchain Sejak Orang-orang Mengambil Miliaran Terra Luna Klasik Pada Jam-jam Terakhir Kecelakaan Ini Akan Meninggalkan Tata Kelola Onchain Di Tangan Orang-orang Yang mengumpulkan Sebagian besar Token Luna Klasik Nah Jadi Sebelum Detik-detik Hancurnya Luna Sampai Ke harga Dasar Itu Di kepala 1 dolar Dan sebagainya Ini Sudah Banyak Orang Yang mengumpulkan Token Luna Ini Miliaran Ini Para Pemain-pemain Besar Dan disini Ketika Ditanya Tentang Masa Depan Luna Mereka Menyatakan Pandangan Negatif Untuk Token Tersebut Salah Satu Validator Berkata Disini Saya Tidak Berpikir Untuk Memiliki Banyak Masa Depan Saya Aktif Memvalidasi Pada Klasik Dan Akan Terus Melakukannya Sampai Tidak Ada Lalu Lintas Orang-orang Masih Menggunakan Dan Mendapatkan Nilai Darinya Jadi Siapa Tahu Itu Dapat Terus Berjalan Untuk Sementara Waktu Dan Membuat Sekelompok Orang Menggunakannya Jadi Kalau Kita Ambil Kesimpulan Dari Ini Bisa Digunakan Untuk Sementara Waktu Berarti Ada Waktu Tertentu Si Luna Klasik Ini Tidak Bisa Digunakan Lagi Atau Alias Di Bekukan Atau Didelis Bisa Jadi Hal Yang Seperti Itu Tapi Kita Juga Tahu Kedepannya Akan Seperti Apa Dan Disini Dia Juga Berkata Memvalidasi Pada Klasik Dan Terus Melakukannya Sampai Orang Tidak Ada Lalu Lintas Berarti Ini Akan Ada Sampai Memang Benar Benar Tidak Ada Lalu Lintas Perdagangan Luna Klasik Seperti Itu Teman Teman Jadi Memang Dibiarkan Aja Gitu Aja Kalau Menurut Saya Luna Klasik Ini Udah Dibiarkan Aja Seperti Itu Seperti Cengpengso Dimana Banyak Orang Yang Bilang Bahwasanya Cengpengso Seperti Menjilat Luda Sendiri Sudah Didelis Dilisting Lagi Jadi Informasi Yang Saya Dapat Dalam Binance Atau Di Platform Binance Yang Mengalami Kerugian Di Tera Luna Ini Biar Bisa Menjual Belikan Aset Luna Klasik Nya Lagi Alias Menutup Kerugian Jadi Setidaknya Apa Ya Minimal Itu Bisa Mengembalikan Sedikit Modalnya Seperti Itu Yang Saya Tangkep Dari Apa Ya Artikel Yang Saya Baca Seperti Itu Teman Teman Nah Dan Disini Bisa Kalian Simulkan Masa Depan Si Tera Luna Itu Memang Tidak Memiliki Masa Depan Nah Jadi Menurut Kalian Gimana Kalau Kalian Masih Setai Bertahan Ya Gak Masalah Si Ya Kita Main Apa Main Untung Untungan Gitu Kalau Saya Pribadi Saya Tetap Hold Aja Gitu Teman Kalau Saya Jual Juga Tinggal Puluhan Ribu Harganya Dari Dari Modal Saya Jujud Ya Itu Tinggal 50 Ribuan Gak Sampai 50 Ribu Malah Sampai Sekarang Jadi Ya Mau Gak Mau Saya Hold Aja Kayak Gitu Teman Temannya Intinya Kalau Naik Ya Syukur Kalau Memang Jadi Abu Ya Sudah Seperti Itu Nah Mungkin Ini Dulu Berlihat Kabar Duka Ya Bisa Dibilang Seperti Itu Dari Tim Teranya Sendiri Semoga Bermanfaat Salam Cuan